Intro Yaa smart viewers Welcome to Suara Suara Seru Seru banget Bersama gue Dian Dan gue Nathan dan selama satu jam ke depan Kita baru bakal lemin kalian buat ngobrol seru-seru dengan narasumber kita yang kece Banget Nah bener banget Nathan hari ini kita udah pake sweater Mantep Udah samaan ya Udah kapal Udah bau tongkat Mungkin smart viewers bisa langsung tebak Kita bakal ngobrol-ngobrol sama siapa Betul banget Tapi tunggu dulu Nathan Sebelum kita ke narasumber kita Kita bakal bacain topik Ada lima adaptasi novel terlaris Yang diangkat ke film Bener banget smart viewers Mari kita liat yang pertama tuh ada Shopo Nah yang pertama ini ada The Lord of the Ring Ada Twilight dulu ibu Ah Twilight Oh Twilight dulu ibu Oh Twilight dulu maaf maaf Okay Twilight dulu Yang Twilight ini Lord of the Ring juga nanti ada ibu Oh iya iya Cepet cepet buru-buru sekali kita ini Nah yang pertama ini ada Twilight ini ada Ini adalah sebuah seri karya novel dari Stephanie Mayer Ini seri ini menggambarkan tentang seorang remaja yang pindah ke kota Force ya Nah ini kehidupan ini berubah ketika bertemu dengan seorang vampir vegetarian Edward Cullen Nah itu buat temen-temen pasti sejuta umat pasti ngerti Karena ini Edward Cullen juga main di ini bu Eh Edward Cullen Robert Pattinson nya juga main di yang kita pake baju hari ini Oke nah si Edward mempunyai kekuatan seperti halnya vampir lainnya Selain itu Edward juga mempunyai sebuah bakat untuk dapat membaca fikiran orang lain Nah lama-kelamaan si Edward ini pun jatuh cinta dengan si Willa Betul banget smart viewers Nah yang berikutnya ada siapa? Coba kita liat lagi ya Nah yang berikutnya ini ada Cheryl Holmes ya Ini buat temen-temen pasti udah tau banget Ini kalau yang paling terkenal itu yang dimainin sama ini bu Robert Downey Jr. Nah ini toko fiksi rekaan Sir Arthur Conan Doyle Nah ini pokoknya pengarang dan dokter berkebangsaan Skotlandia Nah ini dia penulis si novelnya gitu Nah ini Sherlock Holmes juga itu bercerita pada masa era 1980-an ini Nathan Dimana Sherlock Holmes menjadi detektif swasta Untuk mencegah ritual penggunaan seorang wanita Yang dilakukan oleh Lord Henry Blackwood Nah itu ceritanya kayak gitu smart viewers Nah yang berikutnya coba kita liat lagi ada Siapa nih? Eh siapa ada film Nah The Chronicles of Narnia Nah ini pasti temen-temen Ini dari jaman gue kecil gue nonton Bener banget ibu Betul banget Berkali-kali Yang ceritanya tuh kalau misalnya masuk lemari tuh tiba-tiba udah kemana Iya bener-bener ada singa ya Nathan Ada singa ya bu Iya itu Nah ini pokoknya ceritanya ini ada 4 saudara Peter, Susan, Edmond, dan Lucy Dia ceritanya kayak dievakuasi dari London Untuk melindari pengeboman Nah saat mereka keliling-keliling rumah Ternyata akhirnya nemu salah satu lemari Terus yang membawa mereka ke dunia Narnia Betul Sekali lalu mereka bertemu dengan penyihir putih Yang melakukan perjanjian dengan Aslan Dengan hukum deep magic from the dawn of time Dia berhak memiliki Edmond Nah Aslan menawarkan nyawanya untuk menyelamatkan Edmond Gitu smart viewers ya Alright Nah coba kita liat yang keempatnya Nah ini dia tadi yang kebelik mohon maaf ya Lord of the Ring bu Buru-buru sekali ini Nah ini Lord of the Ring pasti buat temen-temen udah tau banget ya Karena ini cerita dari bukunya bahkan filmnya juga sukses banget Betul sekali Gitu Ini pokoknya ceritanya menceritakan tentang pangeran kegelapan Sauron Yang mencari One Ring Nah ini cincinnya itu kayak semacam cincin Apa ya Kayak cincin yang punya ini kayak he's the one gitu lah Oh oke Nah film ini mendapatkan puji dari para kritikus film Nah film ini merupakan satu film terbaik yang diulas pada tahun 2001 Dan film ini memiliki skor 8 dari 10 Wah tuh 8 dari 10 tuh cukup gede loh Gede banget bu Kalau film ya Betul banget Nah coba kita liat yang kelima ya Nah ini ada James Bond Siapa sih yang gak tau James Bond Ini ada rangkaian film yang berdasarkan pada karakter fiksi James Bond Agent MI6 Ini awalnya muncul pada serial karangan novel dari Ian Fleming ya Ini merupakan rangkaian film terpanjang dalam sejarah yang masih terus berjalan sampai sekarang Wow ini serinya banyak juga ya Pada masa Ian Production telah memproduksi 22 film Dimana rata-rata satu film setiap 2 tahun itu film seri ini telah merupakan lebih besar dari 5 miliar US dollar Nah sampai saat ini membuat film ini menjadi lebih terlaris kedua tertinggi sepanjang masa Yoi serial film ini ya Wah ini keren banget sih Nah itu dia ya Udah dikasih-kasih tau ada 5 film Pokoknya itu film-film yang laris di novel Tapi kalau misalnya diadaptasi jadi film Laris juga Laris juga pasti Fantasinya lebih nyampe gitu Lebih real Nah bener banget Ngomongin fantasi juga bu Ini yang kita pake baju-bajunya ini juga Keliatan gak sih Keliatan gak sih smartphone Ini gue merepresentasikan rumah house of Hufflepuff Nah kalau gue apa nih? Kalau ini singa ya bukan tickets Ini singa bukan tickets Ini Gryffindor gitu Nah gimana kalau misalnya kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan salah satu komunitasnya Karena disini udah kedatangan dari Indo Harry Potter Yes smart viewers Nah disini udah ada Yusa udah ada Paman Apa kabar? Baik-baik Nih mohon-mohon Paman ada bawa temennya juga disini? Iya Namanya Hedwig ini Namanya Hedwig Ini hidup ya? Wuuu Magic Oh magic Oke Bisa kita sirip pake tongkat berarti? Iya Ini tongkatnya masing-masing gimana nih? Gak bawa tongkat masing-masing? Oh ada di depan Oh ada di depannya Ini di tongkatnya Wah ini akhirnya setelah sekian lama Kedatangan juga nih Salah satu komunitas yang Keren banget nih Smart viewersnya buat temen-temen Ini ada Indo Harry Potter Buat yang belum tau mungkin Nah boleh ceritain sedikit dong Kalian ini Indo Harry Potter nih udah Kebentuk sejak kapan sebenernya? Indo Harry Potter itu sebagai komunitas Terbentuk sejak 2001 2001? Iya Itu umur gue baru setahun sih Jadi tuh 2001 setelah bersama dengan buku pertamanya Harry Potter terbit di dalam bahasa Indonesia Oke Terus 2001 juga film yang pertama Harry Potter 1 Harry Potter 1 itu ya? Jadi rame-rame dan itu awalnya dari mailing list Kau tau gak mailing list? Sebelum jaman Facebook dan macam-macam tuh ada nama mailing list Jadi berkirim pesannya lewat email Lewat email? Oh sebelum Friendster ada lagi tuh? Iya nama mailing list Yahoo Groups namanya Mulai dari situ awalnya Mulai dari situ Oke Berarti tuh udah 2001 berarti ini langsung ke tahun Udah 19 tahun ya? 19 tahun ya? Iya Wow Udah tua ya? Lumayan sih Berarti dari jaminya Paman muda ya? Iya ya Dari SMA ya? Paman sendiri gabung di Indo Harry Potter tau? Dari awal Dari awal? Dari 2001 Salah satu pendiri Iyu berarti ya? Iya Kayak gitu deh Kalau Ius gimana Ius? 2013 2013 2013 baru bergabung dengan Indo Harry Potter Tapi kalau lu sendiri udah mulai sangat edik banget nih Menceritai Harry Potter sejak kapan? Awalnya dari baca sih Waktu kuliah itu berarti tahun 2005 ya? Dari 2005 Dari 2005 Lu mulainya dari novel? Novel Dari novel, oke Kalau Paman sendiri? Sama Kayaknya kalau penggemar yang bener-bener penggemar Baya kan awalnya dari bukunya dulu Saya awalnya ditawarin sama temen suruh baca buku Harry Potter Harus baca buku ini Keren banget bukunya Imajinnya sih gila Dan katanya karakternya mirip loh Apaan maksudnya? Kaca mata, rambutnya berantakan dan kurus Iya gitu Baca-baca Eh nggak tuh bagus banget Satu, dua, tiga langsung dihabisin dalam Langsung dihabisin Bukunya langsung cepat-cepat selesai Nah itu buku keempatnya nunggu Tahun 2001, 2002 Lupa deh Itu baru keempat baru dalam bahasa Inggris Jadi satu, dua, tiga Aku bacanya dalam bahasa Indonesia Keempat awalnya bahasa Inggris Dan selanjutnya bahasa Inggris itu baru bahasa Indonesia Gitu deh Dan itu emang berasa banget Imajin, magicnya itu kalau baca buku Karena kita kan Kita baca Nggak tau ya Ngayal-ngayal Ngayal-ngayal kudisnya Kuidis kayak gimana sih? Sementara di buku Gimana orang naik sapu Terus bolanya ada empat Terus gimana gol Nah ketika filmnya tahun 2001 itu Film yang pertama Langsung Oh kayak gini Kuidis Oh segir kayak gini Dan wow Ternyata imajinasi Pak Aman tuh terkeluarkan semua Di film nyata Soalnya gue juga Kalau misalnya dulu Pas mungkin kita baca Novel Harry Potter Kan kalau yang belakang-belakang filmnya Kalau misalnya kita ngeluarin sihir kan Kayak laser gitu kan Panjang gitu Tapi kalau yang dia lalu kan kayak Lembak Tapi lempar gitu kan Makanya imajinasi memang benar beda-beda ya Nah itu yang bikin Salah satu yang paling keren dari Harry Potter Smart Viewers Nah tapi kalau dari Iyo sendiri nih Kalau Pak Aman kan memang Udah dari awal nih Lu kenapa Semuanya lu udah mulai bacakan dari 2005 Iya Lu mulai gabung tuh ceritanya gimana di 2013 Gimana bisa ketemu Pak Aman dan bergabung Karena sosmed sih Sosmed Sosmed Nyari-nyari komunitas Harry Potter di Indonesia Oke Ternyata yang terbesar Jadi di Facebook itu kan dia urutin Dari jumlah membernya Dan aku memang liat Komunitas inilah Yang ada foto-foto gatheringnya Sebenarnya yang lain itu kebanyakan cuma online Cuma diskusi online Oke jadi komunitasnya itu sudah ada gatheringnya dari beberapa member nih Dari 2001 sampai sekarang udah ada beberapa member Berapa ya Kita di Instagram sekitar 8 ribuan Di Twitter 17 ribuan Waduh 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 Banyak banget ya Lupa berapa Udah langsung Tapi kalau misalkan untuk gathering sendiri Yang terakhir Biasanya kita gathering terbesar itu pas ketika nonton bareng Kita nyebutnya kayak Movie Magic Movie Magic Terakhir kan kita ada yang film Fantastic Beasts Kita bikin ya Movie Magic itu Yang 2016 Dan yang pertama Terakhir 2018 Yang Fantastic Beasts kedua Sekitar 500an ya 500an karena emang kapasitas bioskopnya segitu Harusnya sih bisa lebih Yang Harry Potter 7 part 2 nya Kita bahkan sampai yang seribu Karena kita langsung nyewa dua studio Wow hebat sekali ya Komunitas ini sudah memiliki banyak member Sekarang banyak banget Dan kegiatan-kegiatannya pasti menarik juga gitu ya Nah tapi kalau misalkan kita ngomongin juga Indo Harry Potter nih Kalau untuk dari Indo Harry Potter sendiri Ini ada kayak semacam visi dan misi gak sih Kayak misalnya wah kita harus Pertahunnya at least harus ngapain nih gitu Mungkin ada event-event tertentu yang memang harus wajib dijalankan setiap tahunnya Ada Ada ya Apa aja tuh Yang kemarin Iya Yang pasti sih ulang tahunnya Harry Potter nya sendiri Ulang tahun Harry nya Iya Karena dia ngambilnya bareng Si pengarangnya memang ngambil tanggal ulang tahun dia Sebagai tanggal ulang tahunnya Harry Potter Dikara oleh sama 31 Juli 31 Juli Smart Viewers ya itu Ingetin ya semua viewers ya 31 Juli Belum tahu di Harry Potter Berarti setiap Juli ada Ngapa nih? Ya habis ada acara sih Lalu kita kemarin juga ada Harry Potter Book Night Harry Potter Book Night Kayak kita merayakan lagi Membaca bukunya lagi Itu setiap Hari Kamis Hari Kamis Minggu pertama Bulan Februari Selama Februari Itu dirayakan seluruh dunia juga Oh itu hukumnya di dunia seluruh dunia ya Satu lagi Satu September itu back to Hogwarts Itu karena dalam cerita Harry Potter mereka balik ke Hogwarts nya setiap tanggal Satu September Satu September Nah itu nanti untuk kegiatan-kegiatan nanti akan kita tanya Tapi kita mau nanya juga dulu nih Tadi kan udah sempat juga ngomongin untuk komunitas Harry Potter dunia Nah untuk Indoh Harry Potter sendiri ada kegiatan bareng-bareng gak sih Atau misalnya ada kerjasama juga dengan teman-teman Harry Potter yang di luar? Yang jelasnya itu dia Harry Potter Buknat Yang kita emang dirayakan dengan seluruh dunia ya Tapi kalau yang lainnya Kayak kita belum itu deh Kayak kita lebih ke nasional aja Oh gitu Berarti belum pernah meet up antar negara nih ya Belum ada Tapi kita seringnya paling kadang teman-teman kita yang ke Mana Osaka doang yang Harry Potter di studio ini Eh Harry Potter studio yang di London Setelah lagi Harry Potter Resident World atau Harry Potter yang di Osaka Oh tempat ini apa? Kayak wahananya Kayak Disneyland Tapi buat Harry Potter Bentuknya kestelnya Hogwarts Kestelnya Hogwarts Tapi kalau gak salah ada mirip dia juga Kalau gak salah di Indonesia juga Ada gak sih yang mirip Ada Ada Tapi kayaknya lesensinya masih Diragukan Diragukan Tapi yang terakhir ada kok yang ada berlesensi Tapi pameran hanya berlangsung di mall Yang kemarin tuh di mall Taman Anggrek Mereka bikin temanya itu Oh iya bener Bener-bener Yang ada ini bu Yang gamesnya ada yang harus Ada Hogwarts Express Ada yang harus gerakin Sesuai Terakan One Magicnya kayak apa Nanti kalau bener nyala lampunya Jadi mereka kayak Bikin bangunan-bangunannya dari Diagon Alley dan si desa Hawksmat itu Dan ada Tembok yang Ke platform 9344 juga Ada keretanya Hawksmat Expressnya Mereka bikin lagi di sana Jadi kayak itu baru yang pertama kali yang Respinya Harry Potter masuk ke Indonesia Oh iya Untuk pamerannya itu baru yang kemarin ini Di Taman Anggrek Oh iya buat teman-teman tuh mungkin Kalau yang kemarin At least datang ke Taman Anggrek Notice lah orang itu di halaman paling bawah kan Gede banget si smart viewers gitu Nah Kalau misalnya gue mau nanya juga nih Ini kan buat dia nih Dia kan Belum Gak nonton nih Sama sekali gak nonton Masalah jadi kita gak ngerti Kalau misalnya buat memperkenalkan ke dia Better Dari kalian Kan untuk Fantastic Beasts Sebenernya kan dia Prequelnya Harry Potter Better mulai dari Harry Potter atau Fantastic Beasts Harry Potter dulu Harry Potter dulu Filmnya dulu atau novelnya dulu Bukunya dulu Bukunya dulu ya Aduh banyak ya bukunya ya Tapi oktober 2001 itu Si Paman bacanya Kan 2001 keluar filmnya tuh Itu bukunya baru keluar ketiga ya Jadi gramnya dia langsung Ngeluarin 3 buku Karena emang di luar Sudah Pertama kali Karena kan Gramedia baru keluarin Tahun 2000 ya Bukunya ke Indonesia Sementara udah keluar di Inggris dan di Amerika Udah keluar sampai 3 buku Jadi langsung keluar 3 buku itu Baru Ada filmnya Jadi ya baca buku dulu Terus nonton filmnya Karena bukunya lebih Lebih kaya ya Kan kalau film kan gak semuanya ada Potong-potong Gitu Oke Itu ya semua film saya Penasaran ya Buat teman-teman ya Misalnya mau mulai juga Berarti harus dari novel dulu Selalu dari bukunya Dari bukanya dulu baru Nanti ke filmnya Gitu Nah Kita tahan dulu sebentar Habis ini kita bakal nanya-nanya Kegiatan yang lebih dalam lagi nih Smarshures ya Pokoknya penasaran Jangan kemana-mana Tetap di Sore Sore Seru Seru banget Terima kasih telah menonton Kegiatan yang lebih dalam lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Kegiatan yang lebih dalam lagi Terima kasih telah